Saudara beda tuntutan antara Richard Eliezer dengan Putri Chandrawati terus menemui polemik. Satu justis kolaborator yang disebut-sebut bakal mendapat keringanan sebagai harga atas kejujuran, kini jadi harapan kosong bagi Eliezer. Karena nyatanya salah satu aktor intelektual Putri Chandrawati yang sering berbelit dan bungkam di sidang, justru tuntutannya lebih rendah dari dirinya. Belakangan baru diketahui jika kejaksaan menyebut, justis kolaborator tidak bisa dari pelaku utama. Padahal saudara kalau kita ingat kembali, Eliezer ini punya peran besar membongkar skenario Sambo dibalik pembunuhan Joshua. Eliezer mengungkap jika tak pernah ada tembak-menembak melainkan pembunuhan. Skenario Sambo ini memperdaya banyak anggota Polri. Sekitar 97 anggota Polri diperiksa propang Polri. 35 diantaranya diduga melakukan pelanggaran etik. Dan 6 orang kini harus duduk di kursi pesakitan karena saat itu mengikuti skenario Sambo. Bahkan orang nomor 1 di institusi Polri, Kapolri juga turut terperdaya Sambo. Pada September 2022, Kapolri Jurnalis Tio Sigit Prabowo pernah mengaku terkena prank oleh Veri Sambo yang dengan meyakinkan mengatakan Tewasnya Joshua disebabkan peristiwa, tembak-menembak. Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan? Bersumpah di depan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, dia masih tidak mau mengakui. Sampai datang di tempat saya, saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan, bahwa memang begitu faktanya kata dia. Pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan, dua hari kemudian dia mengakui perkataan. Mengakui semuanya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Namun kendratis sudah membongkar cerita janggal dan skenario jahat Sambo dengan semua perkataan jujurnya. Jaksa penonton umum menuntur Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan berencana berkadi Joshua dengan tuntutan hukuman pidana penjara 12 tahun. Hal yang memberatkan Eliezer karena ia bertindak sebagai eksekutor penembakan Joshua. Publik pun bertanya-tanya, apakah status justice collaborator ini hanya harapan kosong? Kita lihat dulu persyaratan menjadi justice collaborator, saudara. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, pihak yang bisa dijadikan justice collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana serius atau extraordinary crime. Namun bukan pelaku utama. Justice collaborator juga harus memiliki keterangan penting untuk mengungkap kasus. Nah karena menurut kejaksaan Agung, Eliezer dikategorikan sebagai pelaku utama dalam kasus ini karena menjadi eksekutor penembakan Joshua, maka dinilai tak bisa dijadikan justice collaborator. Jaksa menyatakan Richard Eliezer Budiang Lumio sebagai dadar, sebagai pelaku. Pelaku yang menghabisi nyawa daripada korban Joshua Utaparan. Sehingga ketika kami menetapkan Richard Eliezer Budiang Lumio 12 tahun itu, parameternya jelas, dia sebagai pelaku. Karena si Richard Eliezer inilah terungkap peristiwa pidana sesungguhnya. Itu kami hargai. Sehingga kalau kita tarik ke atas, Pak Fredi Sambu kita tentu seberhidup. Ini sudah cukup ringan bagi dia ketika orang itu memahami bagaimana Jaksa menarik pertanggung jawaban pidana dan memberi hukuman yang tepat, memohon kepada hakim, memberikan tuntutan yang tepat. Dan kami serahkan kepada majelis. Karena majelis hakim yang bisa menilai apakah tuntutan Jaksa ini sudah adil atau tidak. Sebelumnya alasan Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator karena adanya pergolakan batin dan keinginannya untuk jujur membongkar skenario Sambu. Dan saat itu LPSK yang melakukan penilaian menyatakan Eliezer layak menjadi justice collaborator. Karena Eliezer dinilai memiliki keterangan penting. Serta menurut LPSK, Eliezer bukan pelaku utama. Pernyataan LPSK saat itu berbeda dengan keterangan kejaksaan. Penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadirji dan pemohon mempunyai, menyampaikan, maaf, pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif, maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut. Pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadirji. Tiga, pemohon bukan pelaku utama. Memang majelis hakim yang berhak menentukan justice collaborator. Tapi bagaimana ceritanya jika Lejer tidak menjadi justice collaborator? Apakah runtutan peristiwa kasus pembunuhan Yosua akan terbongkar sebesar ini? Apa bisa Sambo dihukum dengan hukuman maksimal karena perbuatannya membunuh Yosua? Bisa jadi. Jika saat itu Eliezer memilih bungkam dan ikut skenario Sambo, kasus ini tidak menjadi besar dan Sambo bisa jadi melenggang bebas dan lari dari tanggung jawabnya. Meski demikian, Saudara, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK menyesalkan tuntutan 12 tahun penjara bagi Richard Eliezer. LPSK menilai jika rekomendasi keringanan hukuman sebagai penghargaan atas kejujuran Eliezer dalam membongkar kasus pembunuhan Yosua ini seolah tidak diperhatikan jaksa. Kejaksaan meminta LPSK untuk menghormati tuntutan jaksa karena Wewenang memberikan tuntutan berada di ranah Kejaksaan Agung dan tidak bisa diintervensi lembaga manapun. Dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang-benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga tidak akan terbuka ya bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tidak pidana pembunuhan. Saya sangat menyesalkan ini karena kemudian rekomendasi LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai jasis kolaborator sekaligus penghargaannya untuk keringanan penjatuhan hukuman tidak diperhatikan. Menghormati lembaga pemerintah SPSK ini yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban. Tidak boleh intervensi dan menentukan tinggiran tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu menang penuh jaksa agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Mengapa terdakwa Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penonton umum dalam persidangan kasus pembunuhan berencara bagi Yosua? Satu-satunya hal yang memberikan Eliezer yakni bertindak sebagai eksekutor penembakan Yosua. Meski dalam hal ini, Eliezer melakukan penembakan atas perintah Sambo. Namun jaksa melihat jika Eliezer secara sadar turut menghilangkan nyawa Yosua. Tuntutan jaksa pada terdakwa pembunuhan Yosua yang jauh di luar harapan publik menimbulkan polemik. Namun jaksa agung muda tindak pidana umum beralasan jika penuntutan para terdakwa kasus pembunuhan berencara Yosua telah sesuai kauhab dan telah mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa, alat bukti, hingga keterangan saksi dan ahli dalam persidangan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketua tadi bilang polemik. Tidak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Tidak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya Vlidoi. Kita dengar Vlidoi dari penasihat hukum. Ada replik dari Jaksa. Ada duplik. Ada putusan. Jika bagi Jaksa, tuntutan 12 tahun sudah dianggap ringan bagi Eliezer. Lalu yang jadi pertanyaan publik adalah, mengapa terdakwa lain yang justru memilih bungkam dan berbelit-belit di persidangan, seperti Riki Rizal dan Kuat Marup, justru mendapat tuntutan lebih rendah. Bahkan, Putri Chandrawati yang disebut sebagai pemicu terjadinya pembunuhan ini, tuntutannya juga lebih ringan dari Eliezer, yakni 8 tahun penjara. Harapan publik kini bergantung pada Majelis Hakim akan memberikan vonis seadil-adilnya. Terima kasih telah menonton!